Kisru uang tabungan murid SD di Pangandaran tak dikembalikan sekolah memasuki babak baru. Babak baru terbuka setelah para orang tua murid akhirnya menunjuk pengacara untuk mengurusi kasus uang tabungan murid macet yang jumlahnya mencapai 7,47 miliar rupiah tersebut. Dari 7,47 miliar rupiah tersebut, ternyata 1,5 miliar rupiah diantaranya dipinjam para guru. Sejauh ini kabarnya baru tujuh guru yang sudah mengembalikan uang tabungan namun sisanya belum. Sebelumnya, para orang tua murid selalu dijanjikan. Kalau uang tabungan anak-anak mereka akan diselesaikan, namun janji tinggal janji karena hingga sekarang uang tabungan murid itu belum dikembalikan, bahkan sampai siswa sudah kelas 2 SMP, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata juga sudah mengultimatum agar para pengemplang duit tabungan siswa itu segera mengembalikan. Ada dua cara mengembalikan yakni dikembalikan secara tunai atau memberikan aset. Solusi dari Bupati JJ itu ternyata tak disambut baik para guru, buktinya sampai sekarang kasus uang tabungan itu belum juga kelas. Akhirnya, kesal uang tabungan tak kunjung cair, orang tua murid di Pangandaran ramai-ramai sepakat menggunakan kuasa hukum. Hal ini dilakukan oleh 16 orang tua yang anaknya sudah lulus kelas 6 di SD Negeri 1 Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, 16 orang tua murid. Ini memiliki uang tabungan senilai Rp160.775.252 yang belum dikembalikan pihak SD. Satu penerima kuasa advokat di Parigi, Aigiwang Sari Nurani SH mengatakan, saat ini ia sedang menangani kasus uang tabungan murid yang terjadi di SD Negeri 1 Karangbenda. Sementara, ada 16 orang tua di 1 SD yang memberi kuasa. Surat kuasanya, sekarang sedang ditanda tangani para orang tua, ujari kepada tribunjabar.id melalui WhatsApp, Jumat, 7 Juli 2023, pagi. Setelah hari Jumat, 7 Juli 2023, ini surat kuasa selesai ditanda tangani oleh para orang tua murid. Secepatnya ia mengajukan permohonan mediasi ke pihak sekolah. Saya ingin tahu, apakah di SD itu uang tabungannya langsung dipinjam guru di sekolah atau disimpan di kooperasi? Tapi, katanya, menurutnya, ini baru satu SD yang sedang ditangani, belum SD, SD lainnya yang sama belum mengembalikan uang tabungan, di SD Negeri 1 Karangbenda, nilai tabungannya juga lumayan besar. Itu, totalnya sekitar 160 juta rupiah lebih dari 16 siswa, ucap AI.